Dua siswa SMP Negeri 1 Palopo menurahkan prestasi gemilang di bidang karate Mereka adalah Alika Julianti Faisal dan Muhammad Tawfal Anugrah Penyerahan medali dan piagam dari siswa ke pihak sekolah dilaksanakan dalam upacara Mendera SMP Negeri 1 Palopo Senin 30 Januari 2023 Yang dipimpin Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ruslini Muhammad Naufal Anugrah meraih The Second Champion untuk kategori SMP Hijau Kata Putra dalam Festival Karate Sekoci Cup 5 yang dikelar secara daring Desember lalu Sementara Alika Julianti Faisal berhasil meraih juara 1 untuk kategori kata perorangan Putri Kadit pada kejuaraan Nasional Karate Kasal Cup 2 yang dikelar di Jakarta pada 12 hingga 14 Januari 2023 Kepala SMP Negeri 1 Palopo Surya Dirahmat saat ditemui di ruang kerjanya mengaku turut banca atas prestasi siswanya itu Dia mengatakan tetap memberikan ruang dan semangat kepada siswa untuk memacu diri sesuai bakat masing-masing baik Harapan kami sebagai pimpinan di SMP1 Palopo tetap memberikan ruang dan semangat kepada siswa untuk memacu diri sesuai dengan bakat mereka masing-masing Apakah itu di bidang akademik maupun yang belum akademik termasuk yang kayak karate itu walaupun kami tidak masukkan dalam ekstra kurikuler Meski karate belum masuk dalam ekstra kurikuler SMP Negeri 1 atau Palopo pihaknya tetap memberi kesempatan kepada siswa untuk mengikuti perguruan atau ekstra kurikuler di luar sekolah Termasuk dalam hal memberikan izin bila mengikuti kompetisi di luar kota Sebenarnya di SMP1 ada kesejahtera kurikuler tetap disila Untuk karate itu mereka langsung ke perguruan masing-masing yang ada di kota Palopo Jadi tetap kami memberikan motivasi, tetap kami memberikan ruang dan tetap memotivasi mereka untuk tetap berkipra untuk mengembangkan bakat minat mereka di bidang masing-masing Dari kota Palopo, jurnalis koran seru ya, Niki Helgani melaporkan